Hai! Halo semua! Jadi, hari ini Mak Butat mau menampilkan bintang tamu kita hari ini, si Ucok. Halo. Dimaise, tolong. Halo. Jadi, si Ucok agak, ini baru pertama inframe ya, jadi agak-agak kaku. Jadi, si Ucok ini bahasa Indonesia lucu. Jadi, yuk kita tanya-tanya dia yuk. Ini sebenarnya ada berita gembira yang mau Mak Butat share hari ini. Yaitu, Ucok mau kawin ya kan, Ucok kan? Mau mati. Mau mati. Jadi, itu main-main aja. Jadi, sebenarnya Ucok keterima di universitas favorit pilihan dia. Jadi, ada berita gembira yang mau Mak Butat share yaitu, ya ini. Ucok keterima di universitas. Berapa umurmu Ucok? 19 tahun. 19 tahun. Bisa dia bahasa Indonesia kan? Gimana agak-agak gimana gitu. Terus, bagaimana perasaannya, Ucok, keterima di universitas favorit kau itu? Pake bahasa Indonesia lah. Gak ngerti kawan mama. I don't know. I don't know the words for it. Gak bisa dia jelaskan dengan bahasa Indonesia katanya. Agak susah. Memang, ya kalau dia berbahasa Indonesia agak lucu-lucu. Jadi, itu lah ya, Cok ya. Selamat ya. Keterima kau. Jadi, nanti sekitar bulan September ini, dia sudah meninggalkan rumah. Jadi, dari lahir sampai hari ini tinggalnya dengan keluarga. Jadi, bulan September ini, dia sudah meninggalkan rumah. Jadi, merupakan suatu event besar juga bagi kita ya. Senang, sedih, semuanya di sana. Jadi, nanti dekat-dekat Ucok mau meninggalkan rumah. Mak Butat mau bikin selamatan tumpeng kecil-kecilan. Jadi, again. Well done, son. Well done. Thank you for your time. Ya, pigi dia. Jadi, udah pigi si Ucok itu. Jadi, lanjutlah Mak Butat cerita ya. Jadi, si Ucok ini, dia berhasil masuk universitas favorit di sini dengan paspor Indonesia. Masalahnya, mau masuk universitas di sini tidak mudah. Bukan, mama aku bayar, terus aku kuliah. Gak begitu. Jadi, untuk universitas-universitas top itu, mereka meminta nilai-nilai pencapaian nilai tertentu. Jadi, bila siswa-siswa tahun terakhir, Kalau di Indonesia kan tahun 12 ya, SMA itu kan dari SD sampai SMA itu kan 12 tahun. Kalau di sini 13 tahun. Jadi, yang untuk siswa year 14 itu, itu A-level. Jadi, bagi mereka yang menyesuaikan A-level itu, mereka itu harus mencapai nilai tertentu untuk diterima di universitas pilihan mereka. Jadi, ada babak kualifikasi dan diskualifikasinya kayak gitu lah. Jadi, awal-awalnya itu, mereka diizinkan apply ke lima universitas. Lalu, ada babak eliminasinya. Jadi, dari lima universitas itu, satu universitas langsung mengeliminasi si Ucok. Wah, si Ucok itu kayak patah hati, kayak mau nembak cewek dipolak mentah-mentah gitu. Dia, aduh, gak bisa makan, gak bisa tidur. Dia bilangin, Ucok gak apa-apa, masih ada empat. Dan semuanya universitas favorit bang gila kali kan. Pilihnya semuanya favorit. Jadi, dia dieliminasi dari universitas itu gara-gara dia tidak mengambil higher math. Jadi, matematika di sini ada macam-macam. Jadi, ada salah satu yang gak diambil higher math. By the way, Ucok ini ke universitas dia mengambil ini ya, chemical engineering. Jadi, semacam teknik kimia ya. Jadi, dia langsung dieliminasi oleh satu universitas karena dia tidak mengambil higher math. Karena tutornya di sekolah tidak mengasih tahu kalau dia mau mengambil chemical engineering harus mengambil ini. Sementara, higher math itu merupakan mata kuliah, mata pelajaran yang di-highlight di universitas ini. Jadi, satu langsung mengeliminasi dia. Jadi, tinggal empat. Jadi, dari yang empat ini, dia harus menjalani interview. Jadi, begitu mereka merasa, oh si Ucok nilainya cocok. Dia kan ada nilai targetnya ya. Dari ujian harian, ujian bulanan, gitu. Ada nilai targetnya. Jadi, nilai target Ucok itu mencapai yang mereka inginkan. Jadi, babak eliminasi kedua, si Ucok dikasih interview. Setelah dikasih interview, mereka kasih kabar. Nah, kalau universitas favorit itu tidak pernah mengasih ini ya. Yang namanya unconditional offer. Artinya, berapapun nilai yang kau dapat nanti pas ujian akhir, kayak UAS gitu, kami terima. Kalau universitas favorit itu enggak pernah. Jadi, mereka menentukan. Untuk mata pelajaran ini, nilainya harus ini, nilainya harus ini, nilainya harus ini. Dan semuanya nilainya A+, gitu. Ngeri-ngeri nilainya. Jadi, dalam hati Mak Bute pikir, Waduh, kalau enggak tercapai ini, enggak bisa kuliah. Sementara, cita-cita si Ucok dari kecil ingin kuliah, kan. Jadi, sempat Mak Bute nasihati Ucok. Kalau kau main-main, enggak ada yang bisa menolong kau. Cuma dirimu sendiri yang bisa menolong. Sambil berdoa, harus bekerja keras juga, kan. Harus belajar keras. Ya, Mak. Ya, Mak. Aku belajar, katanya. Jadi, dari empat universitas ini, semuanya untuk babak eliminasi ini menerima dia dengan syarat, kalau E-levelnya mencapai nilai sekian, masuk dia. Jadi, setelah makin dekat ke hari HUAS di sini, mereka harus dari semua universitas, misalnya kalau 5 universitas, semuanya bilang, oke, kamu bisa. Mereka harus mendrop tinggal dua. Jadi, begitu acara mendrop universitas ini, si Ucok pilih dua yang terfavorit. Jadi, sempat juga si Mak Bute pikir, waduh, nekat kali si Ucok. Teman Ucok juga bilang, aduh, kalau milih Uni itu, pilihlah yang ini, yang bagus satu, terus yang agak-agak jelek satu, yang terima kita, walaupun nilai kita berapaan gitu. Biar kita bisa kuliah. Jadi, kalau si Ucok bilang, ah enggak lah, lebih bagus. Kayak ini, kayak gimana. Gitu, itu si Ucok orangnya. Jadi, diambilnya dua universitas. Itu yang kebetulan kedua universitas ini meminta nilai yang sangat tinggi. Jadi, paslah pada hari H, pengumuman nilai A-level. Dimana nilai ini yang menentukan mereka diterima atau enggak. Jadi, itu tanggal 15 Agustus ya. Jadi, pagi-pagi Mak Bute kerja. Jadi, tiba-tiba ditelepon sama Bapak Bute katanya, Kau teleponlah si Ucok katanya. Dia butuh kau katanya. Pikir Mak Bute, aduh, hancurlah. Ini Martilani nanti. Bunuh diri pula si Ucok kan. Karena banyak siswa, mahasiswa anak-anak disini kalau frustasi bunuh diri kan. Dia pikir Mak Ucok, aduh, Martilani. Udah gak keterimalah si Ucok. Padahal si Ucok ini, termasuk siswa yang pintar. Dia dipesini. Jadi, Mak Bute telepon dia. Ternyata, masalahnya, entah kenapa. Ada nilai ujiannya yang gak keterima sama Universitas. Jadi, status aplikasinya pending. Jadi, si Ucok udah panik dia kan. Dia udah ke sekolah melihat nilai. Tapi kok nilainya enggak enggak nyampe ke Universitas. Jadi, dia udah panik. Jadi, sama Ucok diteleponlah ke Universitas. Bahwa dia sebetulnya ada nilainya. Dia ada ujiannya. Tapi, nilainya kok enggak. Enggak itu. Enggak masuk. Jadi, diuruslah bareng sekolah. Jadi, kata ini. Kata Universitas. Akan mereka ini. Tindak lanjuti. Tapi, kemungkinan kabarnya mungkin minggu depan. Sementara, kuliah di sini kan mahal ya. Terus, diakomodasi kos makan dan sebagainya itu kan. Mereka harus apply student loan. Semacam hutang gitu kan. Jadi, kalau misalnya pending-pending gitu. Enggak ada kabarnya. Enggak jadi kuliah lah tahun ini kan. Jadi, udah panik sekali lah si Ucok. Jadi, sempat juga aku bilang. Enggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Berdoa lah. Jadi, Mak Buta sebetulnya sambil kerja panik juga kan. Jadi, berdoa lah kita. Dan ternyata. Enggak sampai setengah jam. Si Ucok nelfon balik. Katanya. Oh, udah. Katanya udah diurus. Nilainya udah diambil. Udah dapat sama Universitas. Jadi, tegang lah kan percakapan. Jadi, kau cukup enggak nilaimu itu? Keterima enggak? Oh, keterima, Mak. Katanya keterima. Nah, jadi keterimalah si Ucok. Jadi, dia mengambil chemical engineering master. Sebenarnya masa kuliahnya 4 tahun. Tapi dia harus bekerja di industri selama 1 tahun. Jadinya setelah 1 tahun, lalu 1 tahun lagi untuk menamatkan masternya. Jadi, 5 tahun. Jadi, kabar baik. Selanjutnya. Dia akan apply student loan. Jadi, dana student loan nya hari ini untuk biaya akomodasi dan makan dan segala macam ya. Hari ini turun dananya masuk ke bank account dia. Jadi, itu berita mengembirakan. Itu bukan uang gratis itu. Itu hutangnya si Ucok. Jadi, susahnya anak di sini ya. Kuliah itu bayar sendiri. Jadi, dia itu ngutang pemerintah untuk kuliah. Nanti udah tamat kuliah. Udah bekerja. Dengan syarat gaji kalau sekian. Dia harus nyicil selama. Kalau enggak salah 35 tahun. Jadi, orang tua cuma membantu sedikit. Karena kuliah di sini mahal. Akomodasi makan mahal kan. Jadi, kalau kita keluarga kalau punya anak yang pinter. Tapi kalau keluarga tidak mampu kan sayang sekali. Jadi, pemerintah membantu. Dan mereka tidak. Kalau zaman dulu itu kuliah itu gratis di sini. Sekarang enggak lagi. Nah, jadi. Itulah berita gembira yang Mak Butet mau sampaikan. Jadi, kepada teman-teman. Mohon doa restu ya. Mohon doakan. Mak Butet diberi kesehatan selama 5 tahun ini. Tak bekerja. Jadi, Ucok lancar-lancar kuliahnya. Jangan sampai kehabisan modal. Kehabisan duit. Tidak bisa kuliah. Kan sayang sekali. Karena ceritanya Mak Butet dulu ini kuliah ke dokteran gigi. Jadi, sampai semester kedua. Bapakku meninggal dunia. Jadi, udah gak ada lagi yang membiayai kan. Jadi, malah di Indonesia kan gak ada student loan. Jadi, ya Mak Butet terpaksa berhenti kuliah. Lalu bekerja. Lalu nyambung kuliah lagi. Jadi, seumur umur Mak Butet lebihnya kuliah aja. Jadi, putus FKG kuliah ekonomi. Lalu ke England sini kuliah safe lagi. Jadi, seumur umur memang takdir Mak Butet kuliah terus. Ya, doakan kejadian seperti ini. Jangan terjadilah sama si Ucok. Mudah-mudahan didoakan ya Mak Butet. Ini sehat selalu. Jadi, si Ucok kuliahnya lancar selalu. Jadi, mudah-mudahan 5 tahun ke depan adalah video lain. Si Ucok lama. Si Ucok bekerja. Dan berkeluarga. Berita bahagia. Jangan ada berita sedia. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.